Ya pemirsa dalam sidang lanjutan kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama jenis dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan terdakwa mengaku membeli jas dokter di Jambi, memakai uang korban. Terdakwa Erayani juga mengatakan korban meminta untuk melakukan foto peranika dengan menggunakan pakaian sesuai profesi. Dalam sidang lanjutan Erayani alias Ahnab Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama jenis. Pada Rabu 6 Juli 2022, terdakwa mengaku membeli jas dokter di Jambi dan memakai uang korban. Dalam persidangan Erayani mengaku dirinya bersama istri sirinya N.A. melakukan foto peranika di salah satu hotel berbintang di kawasan kota Jambi. Di mana N.A. mengenakan kebaya, sedangkan Erayani alias Ahnab Arafif memakai jas dokter dan stetoskop. Foto peranika itu kemudian menjadi barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk membuktikan jika Erayani berpura-pura menjadi dokter tanpa menempuh sekolah kedokteran. Di persidangan terbukti jika pakaian serta alat yang digunakan Erayani dibeli di Jambi. Pada saat itu, N.A. benar-benar mengira Erayani adalah seorang dokter. Mereka membeli jas dokter dan stetoskop untuk keperluan foto peranika tersebut di daerah kebun kopi. Sementara terdakwa mengaku sempat menolak mencantumkan gelar akademiknya pada superni pernikahan. Alasan Erayani mengenakan jas dokter pun dikarenakan N.A. meminta dirinya memakai pakaian sesuai profesi. Untuk persiapan pernikahan ini, Erayani membeli jas dokter serta stetoskop semua menggunakan uang korban. Terdakwa mengaku meminta uang senilai Rp67 juta dengan dalih untuk biaya pengobatan ayah korban. Iqbal Jek TV, Pelaporkan